Intro Hai Bestie, aku Abel Cantika Sekarang aku lagi ada di Park Royal Service Suites Jakarta Dan aku lagi ada di program Bestie Review Beauty Oke jadi hari ini tuh rencananya aku mau ada dinner gitu sama keluarga aku Aku ingin menunjukkan kalian kayak how I get ready gitu ya Kayak aku gimana nih dandannya dengan kerempongan ini So yeah, let's get started Nah seperti biasa pokoknya aku selalu ngingetin Kalau misalkan aku make up itu dalam keadaan wajah udah pake skincare Dan ini bare face aku Dan jenis kulit aku itu normal to dry Jadi dipastikan tuh skin prepnya harus bener Moisturize banget gitu mukanya Untuk make up kali ini aku mau pake skin tint aja Karena aku gak mau terlalu berat gitu ya Skin tint itu tuh kayak lebih ringan daripada foundation Dia tuh ada kandungan skincare dan juga make upnya Dan untuk mengaplikasikannya Ini adalah trik aku Jadi biasanya Kalau produknya liquid gini Aku suka mengaplikasikannya dengan jari terlebih dahulu Kenapa? Karena somehow aku ngerasa tuh produk Jadi lebih melt ke kulit Terus udah gitu jadi lebih natural hasilnya Lebih awet juga Ini aku pake jari Dan tadi aku udah cuci tangan terlebih dahulu juga Karena kalau tidak Kalau tangan kita kotor Apalagi kalau kalian punya jenis kulit yang sensitif Ataupun sensitize skin seperti aku Bisa menimbulkan jerawat Ini aku langsung aja pakein ke wajah aku Ke semuanya Abis itu nanti kalau udah dibantu blend pake jari Baru nanti kita Untuk merapikannya bisa pake sponge Biasanya kalau untuk acara Sama keluarga gitu ya Aku gak pengen yang terlalu berat gitu Pengen keliatan flawless Tapi gak terlalu berat Biasanya kalau event-event Aku akan memilih produk yang lebih ada coverage-nya Kalau skin tint itu tuh lebih tipis-tipis gitu loh Jadi kayak my skin but better Like this Tetap ada glowingnya gitu loh bestie Nah kalau udah kayak gini baru Kita bantu Pake sponge Kalian bisa pilih sponge apapun Karena kulit aku kering Aku lebih suka pake sponge yang udah dibasahin Karena hasilnya dia akan lebih hydrating di kulit Oke cara memilih produk complexion gitu ya Gimana cara yang benernya Apakah harus ngeliat dari urat nadi gitu ya Jawabannya adalah betul Jadi kita harus tau dulu undertone Nah aku ini kuning langsat banget Undertone aku tuh warm Jadi sangat hangat Kalau misalkan aku pake warna foundation yang kurang tepat Nanti jadinya abu-abu Nah salah satu cara untuk gimana kita bisa tau undertone kita Yaitu adalah dengan Cari tau undertone kita tuh apa sih Misalkan kita bisa liat dari urat nadi kita Kalau misalkan warnanya kehijauan Biasanya warna kulit undertone kamu tuh warm Tapi kalau misalkan lebih dominan biru Biasanya itu tandanya cool Tapi kalau ada keduanya Ada hijau dan juga biru Bisa jadi kamu tuh neutral Atau bisa juga kita dengan cara Apa namanya Caranya adalah Kalian itu Coba kalian cocoknya itu pake perhiasan warna silver Atau warna gold Kalau misalkan ngerasa Aku lebih cocok warna gold Tandanya kamu adalah warm Tapi kalau pake silver Tandanya kamu cool Tapi kalau dua-duanya gue ngerasa keren Cantik gitu Tandanya kamu neutral Gitu temen-temen Jadi Menentukan undertone tuh penting Oke ini sekarang aku lagi pake concealer Dan untuk hasil concealer yang natural Trik aku adalah Aku taro di punggung tangan aku Terus udah gitu mengaplikasikannya Pake jari Lagi-lagi tuh jari tuh Menurut aku Salah satu Apa ya Bisa dibilang kayak Aplikator yang paling seamless Yang paling ngebuat Complexion kita tuh halus banget Walaupun secara coverage-nya Tipis ya Cuman aku suka Jadi ini aku pake di bagian bawah mata aku Terlebih dahulu Terus kalau pake Pilih concealer Juga harus tepat warnanya Karena kalau gak tepat Jadinya tuh Terlalu abu-abu di bawah mata Terus keliatannya tuh Mata kamu tuh Kayak terlalu bengkak Kayak habis nangis Kenapa aku gak pake corrector gitu ya Karena Aku ngerasa Gak begitu butuh Kalau misalkan Bagian bawah mata aku Lagi sembab banget Atau terlalu gelap Kurang tidur Aku akan pake corrector Gitu Biasanya corrector yang aku pake Itu warna peach Jadi warna peach itu Dia tuh meng-cancel Warna yang gelap Kayak Noda-noda hitam Bekas jerawat Gitu Nah ini aku gak pake corrector Karena aku ngerasa kayak Aku lagi flawless hari ini Cia Bangga gak sama kepedean aku Kita harus Percaya diri teman-teman Nah terus udah gitu nih Aku lagi ada beberapa bekas jerawat Dan juga ada kemerahan wajah Aku pakein Di Bagian tersebut Pake jari Nanti dibantu pake brush juga Aku pilih Concealernya berbeda Kalau yang tadi itu dia Coverage-nya tuh lebih tipis Untuk di bagian bawah mata Tapi kalau untuk di bagian bekas jerawat Aku pilih Coverage-nya yang lebih Ada gitu Setuju atau tidak Kalau base complexion itu adalah Kunci dari hasil makeup yang bagus Aku sangat setuju Makanya Sebenernya aku tuh Makeup tuh lumayan lama Karena di bagian apa Pasti di bagian complexion Aku tuh kayak harus memastikan Ini Udah rata Belum Terus udah gitu Mengaplikasikannya Ini juga aku tadi dua kali kan Pake jari dan juga pake sponge Jadi sangat setuju Kalau misalkan base-nya udah Gak bener Biasanya Whole look-nya tuh jadi kayak Ih Kok gini ya gue ya Gitu Oke next-nya Udah pake concealer Aku akan Pake Ini Cream blush Hari ini tuh aku Jadi tuh baju aku tuh kayak Warm gitu Warna coklat Jadi Sebenernya aku tuh suka banget Sama blush warna pink Jadi aku akan mencampurkan Blush yang warna peach Dan juga warna pink Dan ini langsung aja Kita Aplikasikan Di pipi Tut Tut Oh iya FYI nanti jangan kaget ya Kalau ngeliat kayak Blush gue kayak Boom gitu Karena aku adalah penganut Blush ketampol Jadi aku gak bisa kayak Blushnya natural Gitu gak bisa sayang Gak bisa Aku Semakin Blushy Semakin Menyala pipiku Aku merasa bahagia Aku merasa cantik Jadi Yaudah Preferensi makeup orang tuh Berbeda-beda Kalau udah kayak gini Baru kita Blend Pake brush Aku taronya agak Di luar pipi Seperti ini Supaya ada efek liftingnya Teknik pake blush tuh Juga macem-macem ya Jadi Kalau kalian mau pake Mau dengan efek Yang pipi yang lebih berisi Bisa pakenya tuh Di tengah Pipi Gitu agak ke depan Terus Abis itu aku mau campur Dengan warna pink Kita bermain Dengan warna Kalau mencampur Blush Warna blush itu Bikin awet atau enggak Sebenernya gak Begitu ngaruh ya Cuman Semakin Banyak pakenya Bisa bikin blushnya tuh Tetap terlihat awet Apalagi kalau kalian Butuh makeup yang Tahan lama Seharian gitu Kalau aku emang Harus pake blush yang banyak Apalagi kalau misalkan Warna kulit aku kan Kuning langsat kayak gini Aku suka tampilan yang blush Karena ngebuat Complexion aku tuh kayak Cerah gitu Fresh I have little zit On my cheek Tapi gak apa-apa It's normal Gak apa-apa Jerawat itu normal ya Sayang Next Setelah itu Baru aku akan Biar kayak lebih Aku akan nge-contour Mostly sebenernya Produk yang aku pake ini Adalah produk lokal Jadi mari kita support Produk lokal Nah ini aku pake Di area-area yang Yang Aku ingin lebih Apa ya Kita bikin shadow gitu ya Biar terlihat lebih Snatch wajahnya Kayak Ambella Hadid No bukan Aku ambil cantik Aku bangga menjadi diriku Terus kita blend aja Dia pake brush Blendnya aku biasanya tarik Ke atas Jidat nonongku juga Jangan lupa Ya kita berikan Tapi aku bangga sama jidat nonongku Pernah denger gak sih Kalo kata orang kayak Ya kalo jidatnya nonong Tandanya orang pintar Oh thank you Aku tuh belajar makeup Karena aku tuh Kayaknya udah Centil dari lahir ya Sejak brojol tuh Kayak udah welcome Beautiful gitu Jadi Aku pas SD Itu kelas Berapa ya Bener Aku tuh kelas 2 Kelas 2 SD Aku tuh Gak sih Sebenernya Bahkan dari sebelum kelas 2 Aku suka banget ngeliatin mama dandan Cuman kan mama selalu melarang Abel anak kecil gak boleh dandan Nanti mukanya rusak Lali-lali Terus Akhirnya kayaknya mama udah capek banget Ngomongin aku Karena aku bebal Yaudah Akhirnya aku tetep aja Jadi ketika mama dandan Aku disampingnya tuh ikutan dandan Pake makeupnya mama Cush dandan Tapi bukan dandan untuk pergi ya Bener-bener cuma di rumah doang Jadi mama dandan Untuk pergi Aku yaudah aku dandan Padahal aku diem aja di rumah Terus udah gitu Akhirnya dari situ Dari situ Ternyata aku bisa dandan sendiri Aku bener-bener Jadi sebenernya jatuhnya sih otodidak Lalu mama aku Karena aku centil banget Jadi aku sempet diikutin Kursus model gitu Dan di kursus model itu Ada kelas makeupnya Dimana pada saat itu Gurunya kaget Karena ternyata tiba-tiba Gue udah bawa Tas makeup sendiri yang banyak Terus udah gitu aku udah bisa Makeup sendiri Kayak dia bilang Abel tolong ajarin itu teman-teman kamu Dia kayak guru gue kayak Tolong udah-udah Kayak saya tidak berguna disini Coba gitu ya Gurunya baper Yaudah Jadi kalo ditanya belajarnya dari mana Dari otodidak Terus udah gitu diseriusin Lebih diseriusin lagi Apalagi semenjak tahun 2012-2013an itu kan Youtube tuh lagi Wuhh rame banget kan Apa namanya Beauty vlogger Tapi rame nya itu adalah Beauty vlogger luar Pada saat itu Jadi makanya aku sangat Merasa terbantu Sama konten creator luar Pada saat itu Dan itu juga salah satu Motivasi aku Yang bikin kayak Kok Kan Orang-orang luar tuh Warna kulitnya beda ya Sama orang Indonesia Jadi aku mikir Kenapa gak gue sendiri ya Yang bikin Video tutorial Supaya teman-teman Yang memiliki warna kulit Indonesia Bisa lebih terbantu Gitu Nah sekarang Kalo udah Kita coba cek dulu Ada yang nge-crease Atau tidak ya Di bagian bawah mata Kalo udah Baru kita set pake Loose powder Aku suka pake loose powder Karena Hasilnya Akan Lebih natural Lagi-lagi Aku suka tampilan yang Aku pengen Tampilan yang hari ini tuh Aku pengen agak lebih Glam Tapi tetep natural Nah gimana tuh Yaudah gak tau Kita coba liat aja Jadi ini aku utamakan Di bagian bawah mata ya Supaya Dia itu gak Meretak-retak Oh iya aku lupa Hidung Kita bikin mancung juga dong Jadi rahasia hidung mancung Yang kalian liat di foto aku Ini kuncinya Kontur sayang Terus di bagian tengahnya Aku pake concealer Dengan warna terang Jadi kan di bagian pinggir-pinggir Kita pake Semacam Liquid Bronzer gitu Liquid contour ya Nah di bagian tengahnya Kita pake warna putih Karena bagian tengahnya kan Kita mau ada highlight Kayak hidungnya Uh tinggi ya Gitu Oke Kalau sudah Ini kan tadi aku ada bedak disini Kita blend Jadi ini aku tadi Sempat ngediemin Itu untuk Baking Tapi jangan terlalu lama Karena Kalau Nge-baking Itu Teknik baking itu Sebenarnya Supaya makeupnya tuh kayak Lebih awet kan Tapi kalau yang kulitnya kering Biasanya tuh Dia akan ngebuat jadi Lebih nge-crack Jadi buat teman-teman yang Kulitnya kering Jangan terlalu lama Baking bedak Di area wajah tertentu Aku tuh deg-degan Dengan pertanyaan Abel tuh biasanya Make up berapa lama? Lama Aku tuh gak bisa Make up di buru-buru Biasanya tuh Kalau misalkan acara-acara tertentu Tuh bisa kayak Sampai satu jam Karena Aku kayak sangat Persis detail Gitu Tapi ya kalau misalkan Mau buru-buru Yaudah Paling aku Yang aku butuhkan adalah Pake bedak Blush Sama lip tint Udah gitu Dan itu kayak Memakan waktu Ya sekitar Sepuluh menit lah Atau kalau misalkan Ah udah mau buru-buru Udah gak pengen dandan Yaudah lip tint That's all Step makeup yang paling susah Menurut aku adalah Di bagian Alis Sebenernya bukan susah Tapi karena kan alis kita itu tuh Browse our sisters Not twin Itu betul ya Tapi kan kita pasti ada Rasa ingin menyamakan Antara mereka berdua Jadi Yang menurut aku Agak memakan waktu tuh Bagian pake alis Oh iya Tadi aku lupa gak tau Jadi tadi tuh aku pake Brow mascara gitu Di awal Supaya alisnya Lebih ngejigrak Alis aku tuh tebal Tapi Bisa diliat Kanan kiri sangat berbeda Terus udah gitu Ada bagian bolong-bolongnya Nah sekarang aku mau Pake dulu Pencil alisnya Untuk ngebingkai dulu Kalau ditanya pernah gak sih Bosan kayak pengennya Gak mau make up pada hari itu Pernah banget Sering sih sebenarnya Jadi Sebenarnya kalau misalkan Emang di hari libur Yang aku bukan kerjaan Karena Aku literally tiap hari Make upnya Untuk kerjaan Jadi ya kalau misalkan Untuk weekend Dan misalkan Yaudah cuman mau pergi-pergi Santai aja Yaudah kalau bisa Cuman pake Produk bibir aja Karena aku kalau gak Pake make up sama sekali Apalagi di bagian bibir Bener-bener kayak Tipes say Pucet banget pucet Oke untuk ngerapiin alisnya Kita akan pake concealer Di Area bawah Misalkan kita membuat Kesalahan gitu ya Jadi kita pake concealer Sebagai penghapusnya Supaya lebih rapi lagi Penentuan cahaya Pada saat make up itu Penting banget Jadi makanya aku Kalau misalkan make up Aku tuh suka yang kayak gini Lihat kesini Terus udah gitu Kalau misalkan Aku akan keluar kamar Aku akan ngeliat Make up aku Di bawah cahaya Normal gitu Bukan di Lampu Dalam Kamar Kenapa? Karena biasanya gitu kan Ih Cakep nih gue di kamar Tiba-tiba jedak Jeder ya kan Pas keluar rumah Kok Terlalu ondel-ondel Gitu Kenapa ya? Yang salah adalah cahayanya Bukan kamu Nah terus udah gitu Karena alis aku tuh Pekat banget Aku tuh suka pake Mascara Brow mascara Dengan warna coklat Coklatnya tuh Coklat muda banget Supaya ngasih efek Alisnya tuh Lebih keliatan terang Emang kenapa Gak mau alisnya Gelap banget Karena muka saya tuh Udah gelap Eh gelap Muka saya tuh galak Galaknya tuh galak banget Kayak Kalo orang liat Ih pasti dia judis banget Nah kalo alisnya semakin Gelap Itu tuh ngebuat Wajah aku tuh Keliatan makin galak Karena aku mau keliatannya tuh Kayak cewek baik-baik yang Hai Halo Hai gitu Jadi makanya Alis tuh juga Sangat penting Makanya ada yang bilang kan Alis adalah bingkai wajah Aku setuju Kita bisa keliatan sedih Kita bisa keliatan Galak Kita bisa keliatan fierce Kita bisa keliatan Apa lagi Ya macem-macem tuh Dengan alis Terus setelah itu Baru kita beralih ke Eyeshadow Eyeshadow aku akan memilih Warna yang Coklat-coklat gitu Dimulai dari warna Soft brown Untuk transisinya Jadi aku pake Warna yang kayak gini dulu Untuk base-nya Dilanjutkan sama warna yang Jadi kita mainin warnanya tuh Dari yang muda Ke gelap Nah ini Sekarang ini Ini kita main agak sedikit gelap Aku pake di outer corner ya Konten pertama yang bikin aku Mulai Meludak Wih siapa lu Ya pokoknya mulai banyak dikenal gitu ya Itu aku tuh pas aku bikin Daily makeup routine Sama 200k makeup challenge Jadi aku men-challenge diri aku Dengan makeup Yang harganya itu di bawah 200k Well kalo dulu tuh jujur susah Untuk menemukan produk makeup yang bagus Dengan harga yang Yang apa ya Sangat on budget gitu ya Tapi sejujurnya sekarang tuh banyak banget Banyak sebanyak itu Jadi sekarang bukan challenge lagi Untuk mendapatkan makeup yang bagus Tapi dengan harga murah gitu ya Sekarang itu bukan challenge lagi menurutku Jadi beruntung lah Kawan-kawanku kalian semua Yang suka makeup pada saat-saat sekarang Tantangan yang aku rasain sebagai content creator Kalo melihat dari dulu ke sekarang itu Tantangannya berbeda Kalo dulu kan memang Saingannya belum banyak Aku gak merasa saingan sih Tapi maksudnya Dulu itu beauty content creator Tidak begitu banyak Dan sekarang Content creator itu bukan hanya di beauty Banyak banget Ada yang suka masak Ada yang suka makan Jadi ada Ada yang bisa disebut Ada food vlogger Ada gamer Streamer gitu Jadi macem-macem Beauty apalagi banyak banget Dan menurut aku sekarang Jauh lebih gampang orang untuk Menjadi So-called influencer Kenapa? Karena ketika dia mulai aktif Bikin content Konsisten gitu Dia punya Content yang Apa ya bisa dibilang tuh Content utamanya Boom Dia bisa disebut sebagai influencer Apalagi ketika Audiencenya sudah percaya sama dia gitu kan Jadi Ya itu Bagaimana caranya Aku untuk bisa Tetap eksis Tetap menjadi diri aku sendiri Tetap bisa kayak Ih gue kalau misalkan Mau cari review Nunggu Abel deh gitu Itu yang susahnya itu Gimana caranya bisa konsisten Bisa menjaga kredibilitas Apalagi di tengah Banyaknya produk-produk Ataupun brand-brand di beauty industry Seperti ini Dan menjadi seseorang yang Tetap Diingat gitu loh Apa sih keunikannya dari Abel Apa sih yang ngebuat Abel tuh spesial Menurut aku itu susah gitu Di Zaman yang banyak sekali Content creator Sekarang ini Kalau ditanya pernah gak sih Burn out? Sering Apalagi kalau Tapi pernah gak sih Berpikiran untuk berhenti? Tidak Pertama Aku cinta banget Sama dunia ini Aku cinta banget Kedua Biaya hidup mahal say Ya kita realistis aja ya Tapi ya itu Tapi aku udah cinta banget Maksudnya aku sempet kepikiran kayak Aku pengen bikin usaha yang lain Segala macemnya gitu ya Di luar dari ini Tapi Aku gak akan melepaskan Sepenuhnya dunia kecantikan Karena aku cinta banget Dari kecil Emang passion aku udah di kecantikan aja Jadi Ya aku akan tetap Menjadi Abel yang Ya walaupun nantinya Aku udah gak terkenal lagi Aku akan tetap Ngeracunin kalian Walaupun kalian gak mengharapkan aku lagi It's okay Aku akan melakukan itu Untuk diri aku sendiri Untuk kesenangan pribadi sih Lebih tepatnya Aku kalo milih eyeshadow itu Lebih suka Warna yang Neutral Gitu Neutral dalam artian Gak begitu berwarna Karena Gak begitu berwarna Maksudnya gak yang kayak Warna pink banget Aku suka sih warna pink Tapi misalnya warna kuning Warna biru Biasanya kalo warna pink atau warna biru Aku pake untuk di Tematik sih Makeup yang lebih Tematik gitu Jadi gak yang Sering aku pake Misalnya kayak gini nih Aku maunya kayak Lebih glam Tapi Warna eyeshadow nya Lebih aku intense Intensitasnya lebih aku Naikin Cuman Main warnanya tetap Di warna-warna yang aman Gitu Karena aku pengen tetap Terlihat cantik Ya sebenernya Warna apa aja Kalo kita percaya diri Pasti kita terlihat cantik kan teman-teman Ini aku mau gelapin lagi Warna eyeshadow nya Biar lebih keliatan Wow Oke Next Kalo sudah Aku akan menggunakan Jangan pernah menanyakan Ada berapa banyak jenis makeup Di rumah aku Bukan sombong Alhamdulillah Sumpah Untuk perjalanan sampe itu tuh Panjang loh Jih mellow Nanti tiba-tiba Iya tapi Alhamdulillah Banyak Alhamdulillah banyak banget Sampai kayak bingung Terus udah gitu sampe lupa kayak Eh kan gua punya ini Kan gua pernah beli ini Kok gak dipake ya Gitu Sampai pernah kayak Ih ya ampun gua kemana aja Kok ini belum dibuka ya Gitu Dan walaupun aku Maksudnya alhamdulillah Sering dikirimin sama brand Tapi aku tuh sering banget Belanja makeup Dan yang aku senengnya Makeup yang aku belanjain tuh bukan Bukan-bukan brand-brand luar Tapi brand lokal sebenernya Karena aku tuh penasaran Aku juga mau support Ih alasan Aku mau support brand lokal Terus aku selalu penasaran Ih kok ada aja yang baru ya Gitu Ini aku mau pake sedikit Glitter-glitter di bagian bawah mata Lebih keliatan Wuh Mamaku seneng gak sih Kecipratan Makeup-makeup aku Sejujurnya Mamaku tuh nyebelin Nyebelinnya tuh dalam artian adalah Aku kasih nih Mah Abel punya ini Wuh Makeupnya banyak kan Ini ya mah Abel ada brush Ini 24 brush Apa gini Terus udah gitu Lipstick Lala Lily semuanya Terus kalian tau apa Diem Ah kamu makasih banyak Alhamdulillah Masya Allah Disimpen Terus apa Dikasih orang Jadi maka gue nih Kan kalian liat nih Kan ini makeup aku banyak banget nih Ya kan makeup aku banyak banget Ih abel tuh banyak banget makeupnya Gitu Mamaku literally Sehari-hari Tempat makeupnya cuman Sekecil ini Sekecil ini Itu udah semuanya Udah dengan eyeshadow Lipstick Lala Lily Udah cuman segini Nyiri gak abel Nyiri sih kayak Hebatnya nyokap gue bisa sesimpel itu gitu Bener-bener mamaku tuh Jadi gimana ya Jadi kayak suka kesel sendiri Mamaku suka nyindir aku Anaknya sih beauty vlogger Abel cantika Tapi liat dong nih Ini brush mama Dan brush mamaku tuh gak pernah dicuci Sebel banget gak sih Jorok banget kan Mama maaf ya Belum buka ya Tapi beneran Sampai-sampai akhirnya kayak Aku harus ngasih mama yang baru Mah udah nih Udah jelek banget Akhirnya aku gak harus ngasih yang baru Ini masih bisa dipake kan Enggak mah Kan kalo aku kan Aku tuh cuci brush tuh Lumayan sering brush aku dicuci Kayak Dalam seminggu tuh bisa Tiga empat kali Apa lima kali gitu Tergantung Tergantung Aku ingetnya Tapi untungnya aku ada yang Bantu nyuciin juga brush aku Jadi yaudah Aku emang harus dicuci Karena kalo gak Kan suka nimbul jerawat Atau segala macem Tapi kalo mamaku gak Dan mamaku Kalo skincare-an aku banyak banget Stepnya mamaku tuh gak Mamaku tuh bener-bener Mama gak pake skincare The only skincare Yang dia pake adalah Sabun cuci muka Top Dan ada satu krim yang Iya satu krim yang semua orang tau Udah cuma satu krim itu doang Udah Itu yang dijual pasaran Bukan krim dokter Literally yang dijual pasaran Udah cuma gitu doang Aku Aku heran sama Mama aku punya seluruh mata gak Tidak Jadi karena aku yang suka ngeberesin Eh apa namanya Ngebersihin muka mama Jadi sebenernya kita tuh agak Bertolak belakang Di balik anak yang centil Ada Emak yang Bodo amat gitu loh Yang cuek lebih tepatnya ya Tapi muka mamaku tuh Bagus banget Kinclong glowing Sampai orang ngira Mamaku tuh pake Obat dokter lah Treatment lah gini Enggak Enggak sama sekali Oke sekarang aku mau pake Bulu mata Dan bulu matanya Ini unik Aku gak tau apakah kalian Pasti kalian udah sering Ngeliat lah ini Si bulu mata ini Jadi ini bulu mata yang Lagi banyak Diomongin Lagi viral juga Yaitu bulu mata Satuan gitu loh temen-temen Cara pakenya gimana Jadi setelah dijepit Tadi aku abis jepit bulu mata Terus udah gitu kita pake lemnya Nah lemnya itu tuh Bentuknya seperti mascara Kita pake dulu di bagian bulu mata Nah dia tuh lengket Nanti tinggal kita Pakein aja Dan ini bulu matanya itu Bukan dipake Itu bukan di atas Bulu matanya Tapi di bagian bawah mata Eh di bagian Bawah bulu mata Hasilnya kalo aku suka banget Karena dia tuh Lebih natural Lebih nyaman juga Dan awet Hasilnya menurut aku tuh Kayak di extension Oh FYI Aku gak pernah di last extension Alasan kenapa Aku gak pernah mau di Apa Eyelash extension Karena Nanti gue cakep banget Yeah Sombong kamu sayang Enggak Enggak Tapi Apa ya Karena aku yakin Satu Sebenernya lebih yang kayak Aku pengen tetap Bangun tidur tuh Keliatan seperti abel gitu Karena kalo misalkan di Eyelash extension Bener-bener kan bangun tidur Wih udah ready gitu kan Pasti cakep banget Dan keduanya lagi adalah Aku tuh suka banget makeup Aduh nempel Aku suka banget sama makeup Dan aku suka banget Pake bulu mata Kalo pake eyelash extension Kan berarti kan udah Terpaku aja kan Gak bisa gonta-ganti Bulu mata Terus udah gitu Gak bisa pake mascara Sedangkan aku suka banget Pake mascara Pake eyelash extension Jadi bulu matanya tuh Satuan gitu Nah ini sebenernya Sudah ada lemnya Jadi agak lengket-lengket tadi Cape gak ya tiap hari Melakukan rutinitas seperti ini Lebih yang kayak Ih makan waktu ya gitu Karena aku suka banget Sama makeup Jadi aku gak pernah capek Cuman lebih yang kayak Kadang tuh jenuh aja Apakah suamiku pernah protes Aku cuma bilang I love you sayangku Karena dia tidak pernah protes Jadi makanya aku lebih tau diri Kalo misalkan aku mau pergi Aku akan jauh-jauh Siap-siapnya Jadi misalkan Oh kita mau jalan Jam 4 Aku akan langsung siap-siap Segala macem Tuh dari jam 1 Gitu Jadi Akunya tau diri Karena sejujurnya Aku tuh gak suka Ditungguin orang Karena ada rasa kayak Kepikiran gitu loh Aku overthinker Jadi Maafin gue Enak gitu Aku malah gak masalah Kalo aku yang nungguin orang Kalo misalkan kalian bertanya Apakah adik-adik aku Pernah komplain Kak lama banget sih Dandannya gitu Alhamdulillah gak pernah ya Adik-adik aku baik banget Masya Allah Aku sangat beruntung Mamaku sih pinter sih Mendidik adik-adik aku Jadi adik-adik aku Tidak pernah protes Kayak kakak Dandannya lama banget Atau segala macem Alhamdulillah gak pernah sama sekali Biasanya aku Walaupun kayak Kadang aku suka telat gitu Turun ke bawahnya Adik-adik aku udah pada nungguin Ya aku yang tau diri Kayak maaf-maafin kakak Maafin kakak ya Kakak tadi abis Misalkan nyiapin kaluh dulu Apa jadinya aku lama gitu Tapi mereka gak pernah komplain sama aku Makanya Aku merasa sangat beruntung Dikelilingi sama Orang-orang yang Supportif Pengertian gitu Walaupun aku udah pake Bulu mata palsu Tapi di bulu mata bagian bawah Kan masih sepi Jadi tetap harus Menggunakan maskara Hanya di bagian Bulu mata bawah aja Siapa yang Kalo masih pake maskara Maaf Aku malah Kalo pake maskara Oke Aku suka maskara yang seperti apa Jadi kebetulan tuh Bulu mata aku tuh Sangat apa adanya Antara ada dan tiada Jadi Aku itu sebenernya lebih suka Sama efek maskara Yang melentikan Dan memanjangkan Karena Kalo misalkan Efeknya yang Terlalu bervolium Aku ngerasa tuh Bulu mata aku tuh Makin keliatan bantet Jadi aku lebih suka yang Efeknya tuh Lentik dan panjang Tips supaya Hasil maskara Tidak menggumpal Adalah pilih maskara yang benar Jadi sebenernya tidak ada tips khusus Bagaimana trik pakenya gitu ya Cuman ya Pastikan ininya jangan Kita tiriskan Ya masak tuh Jadi kayak Ini apa Produk-produk yang berlebih Kita Kita jangan Apa namanya Kita taruh gitu Di bagian Atasnya Atas Produknya Supaya Tidak terlalu banyak Produk yang Nyampe di Bulu mata Supaya lebih Gak kelampi Gitu ya istilahnya Nah kalo udah pake maskara Kayak gini Step yang paling Favorit aku adalah Menggunakan Eyeliner Warna nude Di bagian Waterline Itu ngebuat mata tuh Kayak keliatannya tuh Lebih fresh Lebih nyala Oke Kayaknya supaya Lebih keliatan Gitu ya Lebih fierce lagi Aku akan menambahkan Eyeshadow Warna coklat Lebih gelap Di bagian bawah mata Karena sebenernya Karena wajah aku Yang galak ini Aku tuh Kurang cocok Kalo pake Eyeliner hitam Di bagian bawah mata Jadi aku biasanya Menyiasatinnya Dengan menggunakan Eyeshadow gelap Di bagian sini Jadi dia tetep Memberikan efek Mata tuh besar Kayak Uh gitu ya Tanpa ngebuatnya Kelihatan lebih galak Jadi ini aku pake Eyeshadow warna coklat Yang agak gelap Di bagian pinggir Bawah mata aku Aku tuh sangat Sangat memperhatikan Kerapihan makeup Jadi walaupun Walaupun makeup aku Keliatannya simple banget Tapi aku gak suka Sama sesuatu yang Kayak keliatannya tuh Terlalu Uh gitu Berantakan Karena aku kalo Ngaca dan ngeliat Makeup tuh Berberapa aku liat Satu persatu Gitu Ini bagian apa nih Yang Berantakan Jadi lamanya disitu sih Terus setelah itu Apa lagi ya Coba kita liat dulu ya Temen-temen Oh kita pake highlighter Nah karena Kalo kalian juga sama Seperti aku ya Memiliki warna kulit Yang kuning langsat Yang warm undertone Aku sangat menyarankan Kalian menggunakan Highlighter yang Dia itu Hintnya itu gold ya Karena highlighter kan Apa namanya Hint warnanya tuh Macem-macem Ada yang agak pink Ada yang agak silver Gitu kan ya Kalo kalian sama seperti aku Pilih lah yang Warnanya itu Gold Pake ini Sedikit aja Di bagian Ujung hidung Gak semuanya Nanti keliatannya terlalu Kayak berminyak banget Jadi hanya pake jari aja Kayak gini Gitu Terus di bagian Atasnya pipi Tipis-tipis aja Kalo udah Aku akan ngerapihin lagi Menggunakan Sponge aku ini Untuk memastikan Semuanya tuh Keblend dengan baik Kalo sudah Aku akan Nah ini Ini adalah Tips and trick Ala aku Jadi Kunci Supaya bibir keliatan Lebih plampi Lebih jeding I love Bibir yang jeding Jadi aku akan Menggunakan Cream blush Untuk Nge-overshadow Bibir aku Apalagi Dulu tuh aku sering Di Dulu sih Pas jaman SMP SD Aku sering Dibully Karena Ih bibirnya tebel banget Apalagi pas jaman-jaman Aku baru mulai Di media sosial Aku bikin Tutorial Video gitu-gitu Orang-orang pada bilang Jangan pake lipstick Warna macem-macem Bibir lo itu Udah tebel banget Gitu Gak cocok Sekarang kalian liat Ternyata bibir jeding Malah jadi trend Bibir tebel jadi trend Dan aku sangat bangga Dengan bibir aku sekarang Bahkan aku Lebih enhance lagi Gitu malah Jadi kita pake brush Terus Kita langsung brush Di bagian bibir Di bagian luarnya Basically Apapun bentuk bibir kita tuh Tergantung bagaimana Cara kita membawanya sih Mau tipis Mau tebel gitu ya Selagi kita pede Kita ngerasa percaya diri Dengan apa yang kita punya Kita akan terlihat cantik Karena Lagi-lagi Cantik itu gak Tidak terdefinisikan Dan gak Tolok ukurnya tuh Bukan apakah kamu harus Bentuknya seperti ini Seperti itu Enggak sih Baru kita pake lip liner Oke Aku akan pake lip liner Jadi Warna bibirku juga Lumayan gradasi Di bagian pinggir Bibir tuh agak gelap Dan aku suka pake Lip liner Supaya Lebih keliatan Lebih keliatan apa ya Lebih keliatan menyatu gitu loh Bibirnya Gak Gak terlalu gradasi Dan supaya Warna lipstick yang kita mau pake selanjutnya Tuh lebih Bagus hasilnya Oke Aku akan pake lip liner dulu Lip liner yang aku pake ini Warnanya tuh sedikit Warnanya tuh kayak warna nude Tapi agak sedikit kecoklatan Ada hint of pinknya juga Dan ngebantu supaya Tampilan bibir kamu juga keliatan lebih full Oke Setelah itu Baru kita menggunakan Lipstick Aku memilih warna lipstick yang Nude agak kecoklatan Supaya sesuai dengan Tema kita kali ini Aku pake lip cream Tapi lip creamnya ini dia yang Teksturnya Muzi gitu Velvety juga Rasanya Jadi dia gak begitu ada Coverage-nya Hasilnya sebenernya natural aja Warna coklatnya tuh tipis banget Oke Seperti ini Dia finishnya matte Tapi untuk Hasil makeup yang lebih Wuh gitu Aku suka Tambahin sesuatu yang lebih Shiny Glossy juga Jadi akan aku timpen dengan warna ini Wuh Oke Kalau seperti ini kan aku Terlihat lebih hidup Gitu Oke I love makeup Aku tuh suka Filosnya bukan berarti kayak Oh berarti aku tidak percaya diri Tanpa makeup Tidak Aku suka ngerasa Apa ya Aku suka bermain dengan warna Aku suka ngerasa nyaman Terhadap diri aku sendiri Dan ketika aku merasa nyaman Akhirnya aku percaya diri Dan aku merasa makin cantik Gitu Jadi Makeup itu tuh Bukan mengubah bentuk kamu Menurut aku tuh Makeup itu Dia itu Menutupi kekurangan kamu Dan kita tonjolkan lagi kelebihan yang kamu punya Itu Dan makeup itu art juga Makanya kan ada makeup yang Ini yang aku lakukan Ini kan sebenernya makeup yang biasa Makeup ya Tapi ada yang art makeup Yang tematik lagi Yang misalkan Apa sih yang kayak Efek-efek gitu kan Ada macem-macem Jadi Sebenernya makeup itu Macem-macem Sangat macem-macem Gitu loh teman-teman Coba kita lihat dulu ya Untuk kita Coba kita dulu Kita cek dulu Apa lagi yang kurang Pipi sudah cukup menyala Sepertinya Semoga terlihat di kamera Supaya kalian bisa melihat Bagaimana menyalanya pipiku ya Oke bestie Makeup udah selesai Rambut pun juga udah jadi Tuh kan badai kan Ini aku tadi hairdo dulu Supaya sesuai juga Sama tema Outfit aku Dan supaya gak ganggu Pas lagi makeup Gimana Tapi ini kan kurang ya outfitnya Jadi aku ganti baju dulu sebentar ya Oke bestie Ini udah selesai Makeup udah selesai Rambut juga udah Dan outfit aku udah on point Bentar Kita fit check dulu Gimana coba rate dong Look aku kali ini Coba rate di bawah Udah oke banget Oh iya Sebelumnya Terima kasih banyak Udah nonton Udah nemenin aku Ngobrol-ngobrol Udah ngebawel Tapi aku harus buru-buru Karena aku udah ditungguin So yeah Thank you so much for watching Dan I'll see you guys next time Bye 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 Gimana Sebentar Terlalu banyak produk yang aku punya Cie sombong Kalau masih pakai mascara Manga Kepikiran gitu loh Aku overthinker Jadi Maafin gue Ngenak gitu Tapi ini aku rapihin lagi Tuh lagi-lagi tuh aku kayak suka Inse takut gak rapih Makeupnya Oke tapi Kayak udah sih Sub indo by broth3rmax